Anda kembali di kabar siang pemirsa, seorang ayah tega mencabuli dua anak kandungnya yang masih di bawah umur di Tarakan, Kalimantan Timur. Iya dan ironisnya kejadian tersebut sudah berlangsung selama satu tahun dan diketahui oleh istri pelaku. Polres Tarakan, Kalimantan Timur langsung menggiring pelaku pencabulan dua anak di bawah umur. Dua anak perempuan ini masih berusia 10 dan 8 tahun. Kelakuan bejat itu dilakukan oleh ayah korban sendiri yang berprofesi sebagai guru mengaji. Pencabulan yang dilakukan pelaku, Musta Kim, sudah berlangsung selama satu tahun. Jika tak mau melayani, korban diancam dipukul dan tak diberi makan. Ironisnya, kelakuan bejat sang ayah juga sudah lama diketahui istrinya. Dengan rasa takut diancam akan dibunuh, akhirnya istri pelaku melapor ke polisi. Hah? Sering kali? Sering kali? Ayo. Kasih naik. Di rumah, di rumah. Di rumah, di rumah. Yang lancur kamu, di rumah. Kenapa bisa melakukan seperti ini, Pak? Ya, saya bisa melakukan seperti ini, Pak. Di rumah, saya bisa melakukan seperti ini, Pak. Di rumah. Hingga kini polisi masih memeriksa korban dan pelaku untuk mencari tahu masih adakah korban lainnya. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Timur, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan.